Terima kasih telah menonton Di ruang sepecah Belakangan diketahui Wanita itu berinisial FAM 28 Ternyata sebelum menerobos markas Polres Pematang Siantar Wanita itu berniat menabrak Seorang anggota Polantas Yang sedang melaksanakan pengamanan lalu lintas Video tersebut turut di posting Pegiat media sosial Permadi Aria aliasa Bujanda Di akun Instagram Ad Permadi Aktivis 2 Saat diinterogasi Pelaku akui menyerang aparat Karena benci polisi telah menangkap Riziekdel Orang tuanya juga akui pelaku punya Pemahaman agama yang ekstrim Jangan salahkan orang jika takut Sama yang bercadar Moji tidak ada asap kalau tidak ada api Kobia adaya akibat taksi radikal Seperti ini Diberitakan Kompas.com Wanita ini si Alfam 28 Menerobos markas Polres Pematang Siantar Dengan menabrak pintu masuk ruang Dengan sepeda motor Hingga pintu dan dinding kaca ruangan pecah Wanita berjilbab hitam Yang mengendarai sepeda motor BK 5856 Tak itu langsung diamankan Untuk diinterogasi Polisi juga memeriksa Kediaman Farm di Jalan Hoksalamudino 59 Kelurahan Si Antarestate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Kapolda Sumutir Jenres Pancaputra Si Manjuntak Turun ke markas Polres Siantar Pada Senin malam Sekitar pukul 20.30 WIB Ia membenarkan Farm menerobos Markas Polres Siantar Di Jalan Sudirman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Pada Senin 21.3 2022 Pagi Sekitar pukul 7.30 WIB Irjen Pancaputra Menjelaskan Farm datang Yang mengendarai motor matik Dari arah Jalan Sudirman Saat Polantas Melaksanakan Pengamanan Lalu Lintas Pagi hari Farm diduga Hendak menabrak Petugas Polantas Lalu kemudian Melarikan diri Dan menerobos Markas Polres Pematang Siantar Hingga menabrak Ruangan Ia mengatakan Telah dilakukan Pemeriksaan Dan pendalaman Termasuk Meminta keterangan Sejumlah pihak Termasuk orang tua Farm yang hadir Di Polres Siantar Dikatakan Sosok Farm berstatus Menikah dua kali Dan selama ini Tinggal bersama Kedua orang tuanya Farm sedikit Berbeda pemahaman Agamanya Dari orang tuanya Sejak mengenal Suami keduanya Selain itu Dari keterangan Yang didapat Dari orang tua Farm Perilakunya Juga berubah Hingga cara Berpenampilan Belum lama ini Farm ingin Menikah ketiga kali Pasca ditalak Oleh suami Keduanya Rencana pernikahan Ketiga ini Merupakan permintaan Dari suami Keduanya itu Namun Kata Irjen Resputra Permintaan Pernikahan tersebut Tidak diterima Oleh orang tua Farm Masih Kata Irjen Panca Perubahan perilaku Semakin memuncak Saat Farm mulai Berpisah Dengan suami Keduanya Polisi pun Akan melakukan Pendalaman Terhadap Latar belakang Kepada suami Kedua Farm Tempat tadi Mau menabdak Anggota Yang melaksanakan Pengaturan Namun Alhamdulillah Tidak terjadi Dan yang bersangkutan Ketika dikejar Langsung lari Menuju Polres Dan menabdak Ruang SPKT Memiliki pemahaman Yang sedikit berbeda Dengan Orang tuanya Aspek pemahaman Agamanya Karena bapaknya Adalah seorang Kurnalirawan Itu Dianggap Berseberangan Dengan pahamnya Teman-teman sekalian Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton